Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2021. Kegiatan yang diikuti oleh 100 lansia di Kota Jambi ini dilaksanakan pada Rabu pagi 30 Juni bertempat di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi. Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Dinas Sosial Kota Jambi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi. Usai memberikan sambutannya, Wali Kota Jambi langsung menyerahkan secara simbolis bantuan tali asih berupa sembako dan vitamin kepada para lansia yang hadir dalam peringatan tersebut. Di saat bersama, pemerintah Kota Jambi juga telah menyiapkan fasilitas vaksinasi bagi para lansia yang belum divaksin. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan, pemerintah Kota Jambi setiap tahunnya selalu berinteraksi bersama para lansia, terutama pada saat sebelum masa pandemi COVID-19. Namun, untuk saat ini, pertemuan dengan lansia hanya dilakukan pada saat peringatan Hari Lansia Nasional saja. Ini guna mencegah penyebaran COVID-19. Setiap tahun, pemerintah Kota Jambi selalu berinteraksi dengan para lansia, ada beberapa kali kegiatan sebelum COVID-19. Tapi karena diperkenalkan COVID-19 ini, maka terbatas kegiatannya, hanya bisa dilakukan pada saat peringatan Hari Lansia Nasional. Saya katakan tadi kepada para lansia, menjadi lansia bukan musibah. Memang itu adalah proses kehidupan kita. Kami juga akan menjadi lansia ke depannya. Maka, dari sekarang, kita fokus bagaimana mengurusi lansia. Dengan harapan ke depan nanti, kalau kami jadi lansia juga, maka generasi di bawah kami juga akan mengurusi kami yang lansia-lansia. Inilah yang terjadi ke depan nanti, insya Allah. Dan itu kami tanamkan dari saat ini.